Hai Besti Keuangan, wah akhirnya sudah di penghujung tahun aja nih. Kalau akhir tahun gini, pasti identik sama yang namanya liburan. Eits, tapi Nataru gak selalu harus diisi dengan kegiatan yang menghabiskan uang lho Besti. Justru, libur Nataru ini bisa jadi ledang cuan. Nah, untuk itu, nih Minka kasih beberapa bisnis yang bisa kamu lakuin di momen Nataru. Yang pertama, bisnis hampers. Ide bisnis ini juga tak kalah populer ketika momen libur akhir tahun. Soalnya, momen Nataru menjadi ajang bertukar hampers antar teman atau kolega. Bisa kue kering dan cemilan, ataupun aksesoris natal, Lilin aromaterapi, masker, hand sanitizer, baju dan sekalmu, skin care dan make up, hingga piring cantik. Kamu juga bisa menerapkan sistem pre-order. Jadi, barang-barang isian hampers baru dibeli setelah menerima pembayaran dari pemengsen hampers. Jangan lupa juga pelajari cara pengawasan hampers agar tidak mudah rusak. Yang kedua, just tip sembari liburan. Misalnya, nih, kamu berencana liburan ke Jepang atau ke Korea atau ke suatu kota pada momen Nataru. Nah, kamu bisa membuka just tip barang-barang yang hanya dijual di negara atau di kota tersebut. Mulai dari snack, oleh-oleh, skin care, make up, sampai dengan sneakers. Yang ketiga, open trip. Misalnya, awalnya kamu bisa menentukan destinasi wisata mana yang akan dikunjungi. Kemudian, rancang seluruh kegiatan beserta lokasi-lokasi liburan yang akan didatangi selama beberapa hari. Mulai dari lokasi wisata yang populer dan atraktif sampai tempat pembelian oleh-oleh. Jangan lupa lengkapi dengan akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang akan dipakai. Lalu, tawarkan kepada teman-teman atau kelega mengenai trip ini. Yang keempat, rental kendaraan. Saat libur Nataru, kamu tidak ada rencana pergi apalagi berlibur. Nah, kendaraan yang tidak terpakai di rumah bisa direntalkan sebagai ide bisnis selama libur Nataru. Kamu bisa memasarkan usaha rental kendaraan ini di media sosial atau menawarkan ke teman-teman terdekat. Namun, jangan lupa periksa dulu kelayakan kendaraan sebelum dirental dan seleksi ketat pihak yang boleh merental kendaraan kepada kamu untuk meminimalkan masalah di kemudian hari. Dan yang kelima, menjual makanan. Nah, biasanya ketika libur, terkadang orang tidak sempat memasak atau justru ingin bersirahat sehingga ingin membeli makanan. Nah, menjual makanan bisa menjadi salah satu ide bisnis yang bisa kamu lakukan. Untuk jenis makanannya pun bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki hingga tren yang sedang berkembang.